Bismillahirrahmanirrahim Sekarang ini Mas Afan membuat video Di tanggal 4 Oktober 2022 Di tanggal 4 Oktober 2022 Ini Mas Afan mau menunjukkan Mas Afan mau Menunjukkan Mas Afan mau menunjukkan Tutorial Cara penyemean Biji kucuk merah Yang tepat dan benar Ya ini seperti ini ya teman-teman Ini Mas Afan Tentuin total caranya Mas Afan Untuk pertama Biji kucuk merah Kita pilih biji kucuk merah Yang sudah tua ya Mas Yang sudah tua ini Contohnya seperti ini Sudah hitam Kelihatan kulitnya hitam-hitam ya Terus setelah itu Kita kupas ya Mas Afan Ini Mas Afan bantu Mas Afan Bantu ngupas nih caranya Ngupasnya seperti ini Kita Di remas-remas ya Mas Afan Dan nanti tangannya akan Seperti warna-warna ungu Kayak ungu Ini untuk memisahkan Antara kulit Biji kucuk merah Sama bijinya ya Mas Afan Ini seperti ini Ini caranya Pelan-pelan Mas Afan Tidak boleh terlalu Ini ya keras-keras Biar kanan Ini tutorial Secara penyemian biji kucuk merah Yang baik dan benar Menurut versinya Mas Afan Ya Mas Afan Karena kita sudah praktek Berkali-kali ya Mas Afan Ya Kita mau menyemai Sekitar Satu kilo biji Ini Mas Afan Sampai ada kayak tinta ini Bentuknya ini Ini perlu kesabaran ini Mas Ur Ya benar Biar hasilnya maksimal ya Oh ya teman-teman Ini sambil Nunggu Mas Afan Bantuin Mas Mo Dan Mas Yono Meremas-remas Intinya memisahkan Antara kulit Biji kucuk merah Dan kulitnya ya Sebelum lanjut ke video Ini timnya Mas Afan Mengucapkan Salam ya Untuk teman-teman semua Semoga Teman-teman semua Diberi kesehatan Dimudahkan segala urusannya ya Dan diberi rezeki yang lancar Untuk video kali ini Mas Afan Membuat video Teritorial Cara penyemaian Biji kucuk merah Yang Baik dan benar Menurut versinya Mas Afan ya Ini sementara Mas Yono membantu Ini buat Penyemaiannya ya Mas Yono Mas Yono membantu Membuat Tempat untuk penyemaiannya Penyemaiannya ya Ini sementara Rumah Aspur Jokvel Liatin Itu Mas Yono Kita sambil Nunggu Ininya Misah ya Misah antara kulit Dan bijinya Untuk Biji kucuk merah Barang teman-teman Melihat Untuk Tempat penyemaian Biji kucuk merah Ini Mas Yono Ini Ini dari Kokopit Mas Yono Ini teman-teman Ini banyak Medianya Dari kokopit Teman-teman Yaitu dari Serabut Selapa Teman-teman Yang diambil Serabutnya Yang disini Teman-teman Tujuannya Biar tetap Lebap Teman-teman Misalnya Ini Buat Penyemaian Biji kucuk merah Biar tetap Lebap Jadi Teman-teman Ini Dikasih Air dulu Teman-teman Kayak ini Dikasih 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 10 menit Teman-teman 10 menit Garang-garang Gara-gara Sudah Basah Semua Teman-teman Baru Baru Kita Tuang Ke Tempatnya Ini Tempat Terus Diratakan Teman-teman Supaya Rata Biar Enak Nanti Bicinya Kucuk merah Biar Tumpang Tindih Begini Teman-teman Setelah Dikasih Ditaruh Disini Dan Diratakan Ini Mas Afan Karena Penyamaian Biji Bucuk merah Satu kilo Ini Menyediakan Dua tempat Mas Afan Mungkin Teman-teman Semua Untuk Tempat Penyamaian Tergantung Dari Banyak Sedikitnya Biji Bucuk merah Mungkin Kalau Biji Bucuk merah Dikit Mungkin Tempatnya Bisa Lebih Sedikit Ya Kalau Lebih Banyak Tempatnya Bisa Lebih Banyak Tinggal Menyesuaikan Banyak Sedikitnya Biji Yang Mau Disemai Mas Anaya Ya Betul Sekali Ya Pake Kotak 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 Tergantung Dari Biji Ber4 Kilo Yang Kan Semai Dan Ini Untuk Sampel Ini Satu Kilo Mas Moya Ini Satu Kilo Biji Pake Bucuk Jadi Sampel Sementara Satu Kilo Aja Dulu Ya Buat Coba Ini Untuk Dua Bucuk Moya Insya Allah Cukup Ya Standarnya Dua Bucuk Cukup Satu Kilo Teman Teman Jadi Tidak Terlalu Tenggang Jadi Ini Ya Insya Allah Sedenggan Ya Standarnya Segin Ya Standar Ya Ini Ambil Ini Sudah Hampir Jadi Ini Teman Teman Ya Sudah Halus 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 Ini Sudah Rata Ini Sudah Rata Nanti Sudah Rata Nanti Sudah Siap Untuk Dikasih Biji Biji Bucuk Merah Teman Teman Ya Untuk Ditabur Di Atas Ya Yang Besek Plastik Mas Ada Enggak Dua Desek Plastik Oh Ya Teman Teman Ini Untuk Versinya Mas Afan Kenapa Mas Afan Menggunakan Kokupit Ini Karena Kokupit Untuk Kelembabannya Lebih Tahan Lama Ini Mas Afan Ya Lebih Tahan Lama Karena Ini Untuk Menumbuhkan Atau Menyemai Biji Bucuk Merah Agar Kelembabannya Tetap Terjaga Mas Afan Ya Ini Untuk Mas Sudah Hampir Selesai Untuk Memisahkan Antara Biji Dan Kulitnya Ya Ini Seperti Ini Kokupit Sudah Ditatarapin Dan Ini Masih Ada Sisa Ya Kokupit Itu Dari Sabut Kelapa Hampir Seperti Tanah Ya Hampir Seperti Tanah Tapi Beda Bujuk Lagi Bujuk Semai Yang Baik Ya Mas Bujuk Desetnya Ya Untuk Informasi Mas Tentang Menai Pembelian Gimana Ya Untuk Cara Pembelian Bujuk Bujuk Merah Teman-teman Bisa Dili Di Nomor Telepon 0812 2777 9812 Atau 08 57 4234 7787 Untuk Website Ada WBW Bibit Tanaman Untuk Facebook Ada Dijual Bibit Tanaman Untuk Lokasi Ada Dese Samping Jokokuntan Kijamatan Kiri Kabupaten Murwarjo Jangan Teman-teman Mas Afan Juga Menyediakan Bibit Jumiannya Ya Biasanya Mas Afan Jualnya Perbok Ya Perbok Jadi untuk Teman-teman Semua Untuk Di tempatnya Mas Afan Juga Menyediakan Biji Pucuk Merahnya Mas Afan Untuk Teman-teman Yang Membutuhkan Untuk Semeannya Yang sudah Tumbuh Yang sudah Tumbuh Dalam Kotak Mas Afan Juga Menyediakan Jadi Seperti itu Ya Biasanya Ini Untuk Dalam Satu Kilo Biji Bisa Tumbuh Sekitar Antara Tiga Ribuan Mas Mas Jadi Untuk Satu Kilo Biji Pucuk Merah Ini Biasanya Di tempat Mas Afan Untuk Angka Tumbuhnya Itu Sekitar Tiga Ribuan Batang Ya Mas Afan Ya Tiga Ribuan Batang Untuk Satu Kilo Biji Pucuk Merah Ini Masih Proses Pemisahan Masih Proses Pemisahan Antara Kulit Dan Bijinya Pemisahan 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 Bisa Bisa Pemisahan Anggap Kita Bikin Sambalnya Sedang Teman 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 Jadi Biar Biar Bicinya Bisa Bisa Sama Daging Sama Bicinya Untuk Mempermudah tapi jangan jangan terlalu keras-keras ya ntar bijinya pada ini apa hancur ya kalau biji-bijinya dimasukin ke dalam air menjadi hitam ya ini tadi yang sudah diremas-remas masaknya dimasukin ya seperti ini ya teman-teman teman-teman semua biji putuk merah setelah yang sudah diremas dimasukin atau direndam ke air ya tujuannya direndam agar untuk memisahkan antara biji dan kulitnya masa panjang nanti airnya dibuang diambil bijinya dan dicuci sampai bersih masa panjang ini tahap kedua ini sudah mau dilaksananya tadi tahap pertama untuk pemisahan atau meremas-remas ya sekarang dipisahkan menggunakan air ya air apas nih disaring ya mas Afan ya disaring agar agar memisah ya ya ini kayak hitam sekali ya hitam sekali ya teman-teman untuk kulitnya udah misah tuh oh ya ini cara pemisahan antara kulit dan biji mas Afan ya seperti ini pakai air ya di rendah air di sini ini udah udah kulit semua ini ini langsung dikasih air lagi ya lagi dipisah lagi ya kareng lagi ya sampai bersih pokoknya ini sudah kulitnya kita buang ini kita proses lagi ini baginya ini mas kita saring lagi ya kita saring lagi tuh kulitnya udah misah ya tuh tuh bijinya di dalam ini ini bijinya di dalam ini mas Por oh iya sudah misah ya mas Afan ya dan ini bisa kita kasih air lagi ya dan dia bisa bersihkan ya ya aman ya terima kasih air ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini proses tutorial ini proses proses terakhir ini ya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih